ini tadi kegiatannya apa bu? belusuhan belusuhan, saya mau masuk ke GOT cuma lupa saya gak bawa media iya bener tapi percuma nanti gak di eskoso saya sudah berada di taman bungkul di negara komedi sandi dan saya sudah bersama dengan nah ini dia tokoh kita bu, ngapain bu? bu, halo bu sampe sudah lama tidak di Surabaya kok jadi begini bu? halo, ini bu resmi kan? iya, apa kabarnya bu? baik mas, salam sejahtera ibu sudah lama di Jakarta negara komedi sandi untuk jadi menteri ke sosial budaya hah? ibu kan sudah lama merantau di sosial budaya saya lihat pertanyaanmu, apa kabar? iya, aku mulai sosi waktunya gak rempah oh oh, bener jalan rangka apa kok datang ke Surabaya saya kesini dalam rangka Kang Bitu mas kok Kang Bitu? jalan rangka Kang Bitu kok saya tidak rindu saya rindu akan kampung halaman saya saya rindu akan taman ini dimana saya pernah marah-marah disini oh iya iya sampai enggak bagaimana bu rasanya? sudah kan lama gitu di merantau terus berapa? ini ekosistem yang ada di Surabaya ini saya suka oh iya taman bungkul ini banyak tumbuhannya banyak tumbuhannya hijau-hijau iya kan banyak pedagangnya juga banyak pedagangnya juga biasanya ada yang jual pentol besar ada pentol kecil pentol sedar kalau pentol kecil namanya bukan pentol tapi pen.. pen.. niti oh iya iya nyocor yang dulu itu yang saya kangen nih ibu juga sering GFD itu oh iya bener kalau Minggu disini biasanya ditutup ya buat CFD ya bener kan Minggu iya CFD bener ini tadi kegiatannya apa bu kok? belusuan 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 saya mau masuk ke God gitu cuma lupa saya nggak bawa media iya bener jadi perjuman nanti nggak di expose to iya bener jadi makanya saya raku-raku jadi kalau mengunjungi tempat harus bawa media kameramen gitu ya iya biar siapa tau kalau saya ada apa-apa langsung traspose oh iya bener sekali biar masyarakat tau apa yang di kerjakan ibu bener bener sekali sebagai pemimpin yang dihormati bu 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 kameranya di sana bu iya aku nggak ngurus kamera apa aku nggak ngurusi kamera kerjaku ngurusi bencana sosial oh iya bener karena ibu sekarang jadi menteri sosial iya karena aku tutup orang THR aku akan ngurusi kamera bener tau bener bener nggak bisa mas seperti itu nggak bisa bisa ya iya iya si sekarang ini sekarang ini aku iya di sterilisasi itu jalan manuan yang ke kiri sana iya iya mas dibersihkan saja terima kasih itu tadi dari siapa bu dari tadi dari temen temen-temen Satpol Satpol BB itu koordinasinya apa tadi koordinasi di sana lagi rame ada tubruan ada seorang pengendara menabrak ekonya sendiri macet macet saya tuh rindu mas sama temen bungkul mas iya iya kenapa kok jalannya gini kayak kepiting kok iya 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 hubungannya dengan kepiting kok enggak mas saya lupa tadi saya mikir saya jadi kepiting mohon maaf iya mas saya tuh rindu mas sama ya taman bungkul ini mas oh iya taman bungkul 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 dulu kan yang bangun itu bungkul mas hehehe hati hati buat ini disini banyak lubang ya mas iya iya mohon maaf ya mas pemerintah yang sekarang kan kurang memperhatikan oh iya iya apa yang beda dengan ibu dan oh kan kemana-mana berarti sampean sebagai masyarakat itu anu mas gak suka sama mimpin yang baru bukan bukan gitu mas lalu itu warga kaki ini loh aneh-aneh loh iya iya mas bu, jalannya maju temannya di sana nanti iya iya tapi dengan sejarahnya taman bungkul ini gimana ya bu iya loh panjang ini mas oh panjang panjang ceritanya ini panjang gimana gimana itu pak eh bu nanti waktunya gak cukup hehehe gak apa-apa dipersingkat aja jadi dulu awalnya itu sama jalan bu sama jalan intinya dibangun terus diserahkan sudah iya katanya dipersingkat iya katanya dipersingkat ya tapi ya agak dikasih basa-basi gitu loh bu oh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu selaku ibu yang arak-arak Surabaya ingin mengajak teman-teman untuk hati-hati dalam menyebrang jalan terlalu basa-basi gitu terlalu basa-basi gitu terlalu basa-basi gitu ini revitalisasi besar-besaran oh perombakan besar-besaran iya di taman ini dimana taman ini dulu dipegang sama bandar togel hehehe dipegang swasta dipegang swasta akhirnya saat itu di.. berikan kepada pemkot yang saat itu yang menjabat masih bapak bambang dh pakai D gak pakai B ya bener ya bener akhirnya diserahkanlah kepada kami dengan diserahkan pada pihak pemkot pemerintah kota apa ya? bangkot ya? kota oh kota pemerintah kota sehingga dengan simbolis diberikannya pohon sawo kecik oh sawo kecik kenapa itu bu? kok sawo kecik? karena sawo kecik ini sangat langka diharapkan dinosaurus juga langka ketika memberikan sawo kecik yang sama-sama langka agar masyarakat Surabaya merasa seperti diberi dinosaurus oh karena langka langka itu tadi harus dirawat harus dirawat diramut ya tau? ya bener bener masyarakat Surabaya juga kalau diberikan mas kok ketemper lagi ya? di sana oh iya bu oh iya bu apa aja sih keistimewaan keistimewaan? keistimewaan keistimewaan iya mas apa? keistimewaan dari taman bunggul dari taman-taman yang lainnya loh masak matamu pijak banyak pohon di sana pohon itu kan menghasilkan oksigen oksigen yang dihirup oleh paru-paru manusia sewa makhluk hidup iya tau nah ini satu pohon ada sekitar 200 daun kalau lebih kita potong kalau kurang kita tambel kalau nggak percaya sampe nitong aku sih aras-arasin naik waktu nitong tapi terlalu banyak ya nggak jadi aku ya percaya aku ya percaya aja segala sesuatu yang terlihat rumit daripada kita perumit mending kita percaya biar cepat selesai bener bener Firza Palazza 2012 seperti itu mas ibu itu nge-fan banget dengan itu ya komedian dari Komedi Sande loh Firza Palazza itu jelas oh jelas Firza itu orang Surabaya orang Surabaya itu lugas tegas oh iya bener nah itu tergambar dalam komedian favoritnya ibu itu Firza Palazza itu suka ibu nanti dikasih quote ya Firza Palazza boleh terima kasih Firza sudah memperkenalkan Surabaya meskipun ibu tidak lagi ada di Surabaya dalam Surabaya bener sekali apa sih yang keinginan ibu taman yang belum dibikin itu kayak gimana? saya bingung ya ibu apa yang ibu apa yang ibu ini 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 kayak keinginan ibu itu loh taman apa kalau ibu dikasih pilihan bangun taman taman apa yang ingin dibangun apa yang ibu ini apa yang ibu ini apa yang ibu ini apa yang ibu ini pertanyaan untuk aku jawab-jawab deh jelas mas ibu itu dari dulu selalu suka menghargai orang itu satu bener bener dan ibu suka pepohonan iya bener ketika dikolaborasi jadi ibu pengennya ya bikin taman makam pahlawan oh iya bener untuk menghargai orang terus banyak pepohonan ya itu nah itu cuma pemkot sudah punya tanahnya pemkot sudah punya hensh hensh punya virus influenza ya pemkot sudah punya tanahnya pemkot sudah punya patokannya mas sehingga pahlawannya yang belum mungkin mau jadi mayitnya enggak udah mas mending dibuat apartemen aja loh bu kalau apartemen nanti kan bagus gede gede itu jadi kelihatan kota pemudi Surabaya apa yang ini jangan ya bahaya tuh ibu juga tidak mendukung wongdoli aja ibu tutup kok maksud malah Open BO ibu dukung iya bener sekali loh ketemu lagi iya tadi kan wawancara sama ibu berdua bisa terpisah salah gang saya maksudnya oh mungkin kita ketemu takdir hanya takdir yang bisa memisahkan kita semua di Indonesia gak usah ditambahkan ada lagunya gak ada oh iya ibu bagaimana dengan kejadian yang tahun kemarin tentang pembagian-pembagian kupon gratis es krim itu bu tuh sama itu gimana tuh mas ibu itu sudah mencoba untuk melupakan itu tapi ingatkan lagi iya apa bu itu itu es krim kan enak dulu itu mas emosi ibu ketika tanaman diinjak-injak iya tanaman itu kan berharga bener sekali dan dia berdiri akhirnya yang diinjak apa harga diri harga diri itu yang bikin saya emosi emosi ya tetap emosinya ke orang yang nginjak rupanya kok gini-gini gitu yang nginjak-nginjak setidaknya dulu itu mas saat ibu tahu uang rakyat itu diinjak-injak tak marahin semua pemilik es krim iu semua es krimnya ibu bentak-bentak pemiliknya aja es krimnya kan gak salah emosi kok ibu waduh iya bener sekali akhirnya ciut semua mas mulai pemilik itu es krimnya cair mas cair ya Allah akhirnya masyarakat Surabaya gak jadi makan es krim jadinya minum es krim iya karena sudah cair sudah cair bener hah emosi ibu mas darah tinggi iya iya sebentar siapa lagi ini mas teman-teman di zub oh di zub iya 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 lampu merah yang ambengan itu mati ganti ini jokabay mas mas lah se tusukan aku merah ini Risotter hahaha yaudah terus askikan tokoh masyarakat hanya dikonten di channel video comedy sunday empathy ..... hahaha